Intro Halo sahabat dokter gigi channel khususnya bagi yang akan dan saat ini sudah menggunakan gigi palsu, pasti menginginkan gigi palsunya bisa bertahan lama, awet dan juga tidak longgar pasalnya kalau gigi palsu sudah mulai longgar itu akan menyebabkan ketidaknyamanan pada saat memakainya, baik pada saat makan maupun berbicara bahkan bisa menyebabkan sakit dan selain itu gigi palsu yang longgar juga akan terasa seperti tergelincir ya, seperti pada saat mau berbicara atau makan itu bakalan lepas nah sahabat dokter gigi channel sebenarnya apa saja sih yang bisa menyebabkan gigi palsu menjadi longgar jangan kemana-mana, ikuti ulasannya dan sesaat lagi hanya di dokter gigi channel langit boleh mendung hati boleh kelabu tetapi gigi harus sehat selamat datang di dokter gigi channel nah sahabat dokter gigi channel gigi palsu itu bisa longgar bisa terjadi pada saat baru mulai dipasang, baru mulai dipakai ataupun bisa juga terjadi setelah beberapa lama pemakaian gigi palsu nah jika sebelumnya gigi palsu yang kita memiliki itu pas sekali ya dan kemudian setelah beberapa lama pemakaian menjadi longgar ini bisa terjadi karena adanya proses resopsi tulang jadi sebenarnya seiring bertambahnya usia tulang rahang dan juga gusi kita itu akan menyusut ini yang dikenal dengan resopsi tulang tetapi ketika kita kehilangan satu atau beberapa gigi proses resopsi tulang ini akan lebih cepat terjadi karena kenapa? karena ketika masih ada gigi tulang rahang dan juga jaringan pendukung di sekitar gigi ini akan menyokong gigi agar berada tetap di tempatnya tetapi ketika gigi sudah tidak ada gusi dan tulang yang sebelumnya menyokong gigi yang ada ini sudah tidak melakukan fungsi tersebut lagi sehingga proses resopsi tulang bisa terjadi lebih cepat kalau hanya kehilangan satu atau dua gigi mungkin sahabat dokter gigi channel kurang bisa memperhatikan yang namanya proses resopsi tulang ini tetapi kalau sudah kehilangan gigi banyak itu prosesnya lebih kelihatannya terlihat jelas gusi dan tulangnya menjadi lebih rendah kelihatan kempot dan bahkan masuk ke dalam nah untuk mencegah proses resopsi atau penyusutan tulang rahang ini terjadi lebih cepat ketika kita kehilangan gigi maka salah satunya harus dipasang atau digantikan dengan gigi palsu karena dengan memasang gigi palsu untuk menggantikan gigi yang hilang tersebut akan membuat sisi dari gigi yang sudah dicabut tadi itu bisa digunakan lagi untuk mengunyah makanan dan bisa mencegah proses resopsi tulang ini selain itu gisi yang seimbang juga bisa mencegah proses resopsi tulang terjadi lebih cepat penyebab lainnya gigi palsu menjadi longgar yaitu karena pemakaian sehari-hari ya wajar lah ya dipakai sehari-hari makanya gigi palsunya lama-lama menjadi longgar nah untuk meminimalisir hal tersebut gigi palsu juga perlu dirawat terutama kalau misalnya gigi palsu yang lepasan itu kalau malam hari pada saat hendak tidur sebaiknya dilepas lalu dilakukan pembersihan nah untuk perawatan gigi palsu yang lepasan dan juga yang permanen bisa dilihat di video saya yang lainnya di playlist seputar gigi palsu judulnya cara merawat gigi palsu agar awet dan tidak bau nah penyebab lain gigi palsu menjadi longgar yaitu biasanya kalau pada gigi palsu lepasan berbahan akrilik kan biasanya ada cengkram atau kawat yang dicantolkan di gigi-gigi sebelahnya sebagai penyangga nah bisa jadi gigi penyangganya ini mengalami kerusakan atau lubang jadi ketika dicantolkan dengan cengkram atau kawat tersebut sudah tidak pas lagi bahkan menjadi longgar atau bisa jadi cengkram atau kawatnya ini sudah bergeser atau ada yang patah makanya gigi palsunya menjadi longgar nah sahabat dokter gigi channel itu tadi beberapa alasan yang menyebabkan gigi palsu menjadi longgar setelah beberapa lama pemakaian tetapi kalau misalnya baru akan dipasang gigi palsunya sudah longgar itu bisa terjadi karena pada saat proses pencetakan jadi sebelum bikin gigi palsu kan rahang kita itu harus dicetak dulu dengan suatu bahan seperti karet namanya alginat nah kalau hasil cetakan ini yang berupa karet tadi yang berupa alginat itu tidak langsung dicor itu bisa mengalami perubahan ukuran atau dimensi jadi hasil corannya nanti hasil cetakan gigi dan mulut kita itu bisa berubah dimensinya sehingga pada saat dibuat gigi palsu di lab itu ukurannya berbeda ya sehingga bisa menjadi longgar pada saat baru dipasang atau bisa juga pada saat pengerjaan di laboratorium yang tidak akurat sehingga bisa menjadi longgar pada saat baru akan dipasang gigi palsunya atau bisa juga pada kasus imediat denture jadi gigi palsunya dipasang pada saat baru selesai dilakukan pencabutan gigi tetapi gigi palsu ini sudah dibuat memang pada saat gigi yang akan dicabut ini masih ada jadi gigi palsunya ini dibuat berdasarkan hasil cetakan rahang dan keadaan gigi-gigil gigi pada saat gigi aslinya yang akan dicabut itu masih ada nah ketika gigi aslinya ini dicabut itu langsung dipasang itu kan berbeda kondisinya ya nah ini bisa menyebabkan gigi palsu yang baru akan dipasang itu longgar nah sahabat dokter gigi channel kalau merasa gigi palsunya sudah tidak nyaman dipakai sering menyebabkan rasa sakit, iritasi, bahkan infeksi atau rasa tergelincir pada saat kita memakainya baik pada saat berbicara ataupun makan sebaiknya dilakukan kontrol ke dokter gigi nanti pada saat kontrol dokter gigi akan memeriksa keadaan gigi palsunya ini masih bisa diperbaiki kah atau sudah harus diganti dengan yang baru nah sahabat dokter gigi channel demikian beberapa alasan mengapa gigi palsu menjadi longgar baik itu setelah beberapa lama pemakaian ataupun pada saat baru dipasang sudah terasa longgar semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua jangan lupa like, share, komen, dan subscribe serta hidupkan tanda loncengnya agar setiap saya mengupload video baru bisa mendapat notifikasi saya dokter gigi juliatri mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari hadapan anda sampai jumpa, bye bye terima kasih